Jangan sampai kita itu melihat orang lain itu di bawah kita Kita harus melihat orang lain itu semuanya di atas kita Karena belum tentu kita demikian sampai akhir umur Sebagaimana belum tentu dia sampai akhir umur Sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW Dan ada salah satu daripada kalian yang dia itu selalu melakukan maksiat Dari saking bayangnya maksiat sampai antara dirinya dengan neraka itu cuma tinggal satu Satu hasta saja Tapi ternyata dia itu sudah ditentukan dia azal bahwasannya dia termasuk seorang penghuni surga Maka di akhir umurnya dia berbalik dia beramal dengan amal-amal ahli surga Kemudian dia masuk dalam surga Siapa mau komplain? Terserah Allah Karena Allah Ta'ala itu melaksanakan di dalam kepemilikannya Kita tidak memiliki dia Bahkan kita tidak memiliki kita Ngapain kita komplain? Terserah Allah Oleh karena jadi Sangat luas ya Pemberian Allah Ta'ala Rahmatnya Allah Ta'ala itu sangat luas Jangan kita itu memutuskan dan memfonis orang lain itu dengan Mengkafirkan orang lain Atau takfiri Jangan Melaknat orang lain Mengejek orang lain Jangan Sampai-sampai Nabi Yusuf memberikan sebuah peringatan kepada kita Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengejek orang lain Kecuali sebelum dia meninggal Dia akan mengalami seperti yang diajekkan kepadanya Kalau bukan dia Anaknya dia Dia akan mengalami Al-Jazah Min Jin Sil Amal Setiap Pembalasan itu sesuai dengan Kelakuan Tidakannya Jadi hati-hati Terima kasih telah menonton!